Nah, untuk episode kali ini, saya mau masak masakan Indonesia. Tapi bukan cuma masakan tradisional Indonesia lebih spesifik lagi. Saya mau masak masakan Bali. Dan untuk kali ini, saya tidak masak sendirian. Saya sudah janjian dengan teman saya untuk menemani saya masak di sini. Dia asli orang Bali, tapi tidak seperti orang Bali. Dan dia jago sekali masak masakan Bali. Penasaran? Kita tunggu saja. Nah, itu dia. Mudah-mudahan ini dia. Selamat datang di rumah saya. Asik nih, saya minta pakai aksen Bali ya. Berasa liburan ya di Bali? Ketemu orang Bali ya enggak? Sendirian? Iya, sendirian kan janji mengajari masakan Bali. Tapi kan juga bisa sih beberapa masakan Bali. Cuma, lo harus ngajarin gue. Gue sudah siapkan beberapa bumbu dasarnya, bahan dasarnya. Gak tahu deh, cukup apa-apa kira-kira. Cukup lah, kita cukup-cukupin. Siap. Itu dapur atau? Iya, itu dapur ya? Oh my God, asik banget. Jadi lo kalau masak ambil view-nya kayak gini ya, Nick ya? Iya, karena hampir 75% dari rumah gue itu dapur. I love to cook so much. Gue kalau jadi lo tuh, gue bakal cooking 24 hours. Bayangin aja kalau dapurnya kayak gitu, modelannya. Yaudah, langsung. Berkegas. Siap. Siap. Oh my gosh, dapurnya asik banget. Welcome to my kitchen. Nicky. I'm so proud of it. Iyalo, 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 gue bener-bener kayak nyaman banget dan view-nya enak dan anginnya juga dapet. Jadi lo masak tuh kayaknya gak sweating banget. Biasanya kan kalau masak tuh dapur tuh kayak terpencil supaya orang-orang anget. Tapi ini tuh kayak seru aja gitu lo masak di sini tuh kayak fun banget. Gitu, kayak berasa di Bali gak sih? Di cottage Bali. Iya, iya, iyalo banget. Aduh. Jadi pengen pulang ntar. Hahaha. Banget. Yaudah, oke kita langsung mulai aja. Nah, ini bahan-bahannya udah disiapin sesuai lo pesan kemarin. Oke. Oh, ya lengkap ya. Tapi gak tau nih kira-kira cukup apa enggak. Di sini udah ada jahe, sudah ada laos, terus bawang putih, bawang merah. Bumbu intinya banget itu. Terus ada daun jeruk dan cabai rawit, ada terasi, dan ada daging ayam, udah di-prepare. Dan juga ada kacang panjang dan bubuk kunyit, biar lebih mudah. Karena biasanya kalau kita pakai kunyit asli kan tangan juga kuning, jadi I prefer pakai bubuk kunyit gitu nih. Oh gitu ya, lebih cepat ya, lebih efisien, mudah juga. Oke, langsung kita mulai. Yes, kali ini kita untuk pertama, masakan pertama gue memasak lawar nih. Lawar? Mm-mm. Lawar itu kalau gak salah masakan tradisional dari Bali. Yes. Nah, itu sifatnya religius ya? Iya. Dan itu kayak apa ya, culture. Budaya, identitas budaya banget. Identitas budaya Bali itu sendiri ya? Iya, karena lawar itu kalau orang Bali itu biasanya makan setelah hari raya, atau upacara-upacara. Tertentu, jadi emang simbol lawar itu berupa kayak apa ya, kewajiban kita untuk memakan setiap acara tertentu, event-event tertentu. Yes, dan itu emang resep turun-termurun dari setiap keluarga dan pasti pakai resep itu-itu saja. Gak boleh diganggu-gugat gitu. Oh gitu, waduh. Ini nih kalau di sini, emang gue bakal menggunakan minyak goreng jelas untuk tumis ini sebenarnya kalau gue pribadi di rumah lebih suka masakan yang healthy yang merupakan kukus-kukus. Jadi, gue akan aplikasikan di sini. Oke, siap. Langsung kita mulai. Oke, oke. Oke, ini tolong Niki potongin kacang panjangnya. Oke. Oh, you know, Nick? Oh. Kacang panjang ini pasti lo tertarik banget deh buat anak-anak muda yang takut jerawatan. Katanya ini kacang panjang itu bagus banget untuk kulit yang berjerawat. Karena vitamin E-nya tinggi ya? Iya. Itu dia. Makanya kalau bagi yang berjerawat, belum masalah dengan jerawat, rajin-rajin yang makan kacang panjang. Nah, kalau mau mulus bukanya KWS ini, makan kacang panjang. Niki juga. Dia nyemil makan panjang. Dia bilang kok makan kacang panjang. Nah, separah itu juga sih. Ini sepanjang apa nih? Biasanya ini potong satu senti. Satu senti? Satu senti? Satu senti, satu senti. Biasanya kalau orang Beli juga selain mau pakai kacang panjang, itu bisa pakai sayur nangka juga. Tapi kayaknya sayur nangka kan banyak yang tidak suka karena bermasalah dengan bagian lambung. Jadi kita menggunakan kacang panjang. Oh iya, sayur nangka juga bisa ya? Iya. Ini laos. Laos. Laosnya diapain tuh? Ini kita potong iris jadi empat. Nanti soalnya kita jadiin bumbu inti, kita blender halus. Iya. Karena kalau sekarang kayaknya untuk ngulek, capek ya. Jadi mendingan kita potong-potong dan langsung blender aja deh. Gitu. Dan gue yakin lo pasti ngerasain itu juga, Nick. Wah, Niktok jaman sekarang. Wah, Niktok jaman sekarang. Udah ada blender nggak apa? Iya, betul. Oh. Untuk bumbu inti, kita pakai 4 iris laos, 4 iris jahe, 6-8 bawang merah, dan 3 bawang putih. Karena supaya bener-bener tastenya tuh mendok banget, Nick. Mendok banget. Bali banget ya? Bali banget nih pokoknya. Tapi semua masakan Bali rata-rata ini ya, wangi ya? Iya, karena emang bumbu inti Bali tuh selalu hampir semua bumbu tuh dipakai. Laos kunyit semua tuh pasti dipakai. Pasti. Pasti. Kalau betutu, ayam betutu juga pakai kunyit. Iya, karena bumbu kuning. Pasti kan rata-rata kuning ya. Kuning rata-rata. Gitu. Oke, lo sekarang butuh apa? Gue mau nge-blender bumbu intinya dulu. Blender? Gue siapin nge-blender buat. Yes, yes, yes. Thank you. Yup. Banyak kira-kira? Lumayan. Segini cukup? Yes, cukup. Jadi semuanya gini satu. Bawang merah dan bawang putihnya. Dan laos dan jahe-nya masukin. Bumbuknya. Ini kunyitnya sekira-kiranya aja. Kalau misalnya kuning atau apa. Segini blender kurang kuning. Ya kita tambahin lagi. Gitu. Oke. Nah, butuh air? Yes. Masuk air ya. Cabenya boleh terserah berapa aja. Mau pedas, non-pedas. Sebagi yang aku, pedas ya. Oke. Kalau aku sukanya pedas. Jadi aku pakenya tan cabai. Harus halus sekali berarti ya Wes? Iya. Karena kalau nggak halus. Gumpal-gumpal digabung sama ini tuh nggak enak. Soalnya jadinya harus bener-bener halus. Nah itu dia enaknya kalau masak sama cewek. Detail banget. Kalau saya. Kalau gue nih. Masukin aja. Yang penting rasanya enak ya. Oke. Oke. Ini dia jadi halus. Dinding. Jadi ini bumbu intinya. Iya. Ini wanginya kayak gini. Wah bali banget. Iya kan? Bali banget. Bener-bener yang ini banget apa? Laos kunyit, bawang merah, bawang putih ya? Iya. Itu bumbu iti utama banget ya. Bumbu dasarnya. Jadi untuk mengeluarkan aroma dari bumbu balinya itu ternyata cuma 4 bahan itu aja ya? Iya. Nah lawar ini biasanya umumnya pakai daging babi ya kalau di Bali. Cuman karena kita kan disini kan harus netral. Jadi kita boleh pakai ayam gitu. Iya. Oke sudah semua nih kacang panjangnya cukup segini? Iya. Nah sekarang kacang panjangnya mau kita rebus. Oh ini direbus? Iya direbus sampai matang. Matang. Cuman matangnya itu nggak boleh matang banget sampai lembek. Karena vitaminnya ilang pertama dan juga rasanya kurang fresh nih. Iya. Biasanya gitu. Dan masih crunch ya? Yes. Jangan sampai lembek. Itu yang lebih enak. Oke. Kita lebih disebut. Disebus. Tekan sampai selangnya. Rebus dan gue numis. Oke. Mari kita sebus dan sumis. Iya. Sebus dan sumis. Ini kan full with vitamin ya. Kalau misalnya kita rebus banget takutnya vitaminnya ilang. Jadi jangan terlalu lama. Iya. Jangan terlalu lama. Dan biarkan masih hijau. Kadang-kadang kalau kacang panjang terlalu direbus itu jadi kuning. Jadi kuning ya. So tipsnya gue adalah. Sehabis kita rebus masukin ke air dingin supaya lebih fresh, lebih crunchy. Nah ini sambil kita nunggu. Kita tumis juga yang ini. Jadi kalau. Asik ya. Iya kan? Asik kan rasanya. Spicy. Super spicy. Super spicy. Karena gue suka spicy. Gak apa ya Nick ya. Kayak sekali. Pokoknya cabai itu sesuai ya. Kalau gak kuat pedas. Sesuai selera berarti. Nah iya. Kalau gue makinnya tadi 6 cabai. Selanjutnya gue suka banget pedas. Oh gitu. Nah sekarang kita mau numis apanya? Kita mau numis bumbu intinya. Bumbu intinya ini. Nah untuk ayamnya gimana? Untuk ayamnya itu buat nanti nih. Take a side. Sekarang kita bikin sayuran dulu. Oke siap. Langsung kita tumis. Kita butuh minyak buat tumis. Minyak? Sebentar. Minyak. Oke biar makin sehat. Kita pakenya minyak. Olive. Karena untuk ada kolesterol ya Nick ya. Iya. Supaya gak tinggi. Jadi kita pakai olive. Minyak. Minyak. Oke coba bawain. Semalam. Oke bawainnya ya. Nah kita tunggu ini sampai agak dingin. Iya. Sekarang kita rebus ayamnya Nick. Rebus ayamnya? Oke ini tunggu sampai dingin. Kita rebus ayamnya. Oke. Oke. Ini di-diamin dulu ya. Dibiarin dulu ya. Ya. Boleh juga dipindahin ke cafe yang tadi gak apa-apa. Ke cafe yang tadi. Oke. Karena ayamnya ini setelah kita rebus akan kita suir-suir. Oke. Nanti kita untuk diaduk bareng sama kacang panjang dan bubu intinya Nick. Oh gitu. Jadi ayamnya gak terlalu banyak. Karena akan dicambur sama kacang panjang dan bubu intinya. Dibur suir-suir. Gitu. Oke siap. Ini potongnya gimana nih cabai rawitnya? Kita potong kecil-kecil. Jadi dihancurkan. Oh di cincang ya? Iya. Oke siap. Cabainya. Daun jeruknya. Nah terasinya tuh aku lebih suka dibakar. Dibakar dulu? Iya. Nah bakarnya nanti kita pakai garpu. Bisa? Atau garpu aja ya. Tidak. Daun jeruk. Oleh. Ayuda, Iyut quelle, pusini cancer cdc. Tidak ada b ak-Alaan ke youwanhal. TerрасBir. Ayuda, Ituancyаны kirongu dari kamu dan merek budaya ya, keoudanya. Ayuda tanpa. Daunya мир style. Terima kasih. 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 Oke, jangan kemana-mana setelah yang satu ini saya juga mau masak-masakan Bali. Tetap di dapur Niki, I'm not the chef. But he loves to cook. Terima kasih. 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 Terima kasih.